Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Nakhmaduhu wa nasta'inu wa nasta'uffiru Wa na'udhu billahi min syuruh anfusina Wa mi syayi'ati a'malina Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang saya hormati Mbak Profesor Marwan Asri Telaku Ketua Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Beserta seluruh jajaran pimpinan Senat Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Suardi Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Departemen Prodi Para dosen seluruhnya yang senior maupun yang tidak senior Ibu-ibu dermawanita Para tenaga tendik yang sangat rapi Luar biasa telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik Serta adik-adik mahasiswa para hadirin virtual Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bersyukur kehadirat Allah Yang telah mempertemukan kita bersama Di dalam acara syawalan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Di tahun 1441 Hijriah Atau di 2020 Masehi atau Miladiyah Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah Yang hendak engkau dustakah Dan kenikmatan itu telah kita rasakan bersama-sama Pada pagi hari ini Dalam kesempatan yang baik ini Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Dekan Yang telah memundang saya Untuk bersilaturahim bersama Dengan keluarga besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini Tadi Pak Ketua Sena kita Profesor Marwan menyampaikan Bahwa kita pernah bersama-sama Di dalam membantu Profesor Sofian FND Selaku Rektor Cuma ada bedanya Beliau itu disebut Wakil Rektor Senior Saya Wakil Rektor Jadi ada bedanya Alhamdulillah tadi juga telah disampaikan Bagaimana Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini Jadi memang betul Jadi paling tidak Kalau Ibu Bapak sekalian memperhatikan Ketika Seingat saya waktu itu Dekannya Pak Profesor Aimin Naim Merubah Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jadi itu seperti biasanya memang kemudian menjadi trendsetter Hampir saya kira seluruh Fakultas Ekonomi terutama yang negeri dan juga yang swasta itu kan Merubah dirinya menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Tetapi tetangga kita Didik kita UII itu membalik Fakultas Bisnis dan Ekonomi Jadi betul itu Jadi memang Saya kira trendsetter Ketika yang lain-lain Belum mengadakan Program saya ingat Persis waktu itu Makister Management Dan UGM telah memulai Dengan Memobilisasi alumni-nya Maupun berbagai macam Corporate yang ada di Indonesia Maka lahirlah MN UGM Yang kala itu Seingat saya Pak Dirjennya Itu juga dari FEB Almarhum Profesor Sukaji Ranu Wiharjo Dan saya kira berbagai macam trend Termasuk misalnya Akreditasi internasional Ketika yang lain-lain Belum memulai Maka FEB kita Itu telah memulai Jadi saya kira Kalau tadi saya Memuji Pelaksanaan acara Secara virtual ini Sangat baik Itu karena Salah satunya Kemarin itu Sudah diuji coba dulu Jadi betapa Memang Memanage orang Di FEB ini Luar biasa Jadi saya kira Saya ingin menyampaikan Apresiasi yang tinggi Dalam hal ini Jadi saya kira Kalau Gajah Mada Itu mengikuti Cara-cara FEB Insya Allah Saya kira Gajah Mada Akan tetap menjadi Salah satu Transifter Perguruan tinggi Terbaik di tanah air Yang kita Cinta ini Ibu Bapak Para hadirin Secara virtual Yang dimuliakan Allah SWT Memang Idul Fitri Kali ini Dan juga Ramadan Kali ini Mungkin kita Sebut sebagai Ramadan Dan Idul Fitri Yang sunyi The silent The silent Ramadan The silent Aid Mubarak ya Namun demikian Kesunyian dari Ramadan Kesunyian dari Idul Fitri Kita itu Tentu Tidak mengurangi Kegiatan-kegiatan Ibadah Yang telah Kita Laksanakan Secara Bersama Jadi dalam Konteks ini Ketika Tidak hanya Negara kita Diserbu Oleh Makhluk Yang super Kecil Yang ukurannya Nanometer Yang kemudian Bernama Virus Corona Tetapi Karena Ini adalah Hasil Tidak tahu Mutasi Yang baru Yang kemudian Ramai dibicarakan Karena lahir Di Wuhan Dan kebetulan Dia itu Merebak Di akhir Tahun 2019 Kemudian WHO Memberi nama COVID-19 Coronavirus Coronavirus Disease 19 Nah Sekadar Untuk Mengutip Angka-angka Para Hadirin Semuanya Perhari Kemarin Jumlah Kasus Di seluruh Dunia itu 5,7 Juta Jiwa Sedangkan Yang meninggal Dunia 353 Ribu Orang Dan Yang luar Biasa Adalah Kasus Terbesar Dan jumlah Kematian Yang terbanyak Itu terjadi Di Amerika Serikat Jadi Kasusnya 1,7 Juta Orang Dan yang Meninggal Itu sudah Lebih dari 100 Ribu Orang Nah Yang tentu Yang agak Aneh Yang baru Saja Terjadi Itu adalah Yang nomor Dua Itu adalah Brazil Dan saya Membaca Di koran Hari ini Ada Kemungkinan Episentrum Dari Covid Itu Justru Beralih Ke benua Amerika Khususnya Amerika Selatan Jadi Brazil Ini Sekarang Sudah Menjelang 400.000 Kasusnya Dan Yang meninggal Dunia Itu 24.000 24.000 Hampir 25.000 Nah Anehnya Lagi Pusat Awal Cina Kasusnya Itu Dalam Tanda Petik Itu Cuma 82.000 Dan Yang meninggal Dunia Itu Cuma 4.600an Nah Bagaimana Dengan Negara Kita Nah Negara Kita Itu Jumlah Kasusnya Ada 23.000 Lebih Sedangkan Yang meninggal Dunia Itu Menjelang Ya Ini 1.400 Sekian Itu Menjelang 1.500 Dan Kalau kita Lihat Trendnya Itu Masih Terus Meningkat Baik Pada Global Maupun Kita Di Negara Kita Dan Dampak Dari COVID Ini Luar Biasa Jadi Karena Itu Dalam Pesempatan Ini Saya Ingin Membacakan Ayat Pendek Yang Ada Di Dalam Surat Al-Ankabut Ayat 2 Apakah Manusia Mengira Bahwa Mereka Dibiarkan Berkata Kami Telah Beriman Sedang Mereka Tidak Diuji Lagi Allah Kemudian Melanjutkan Sesungguhnya Kami Telah Menguji Orang-orang Sebelum Mereka Maka Sesungguhnya Allah Mengetahui Orang-orang Yang Benar Dan Dia Juga Mengetahui Orang-orang Yang Dusta Jadi Para hadirin Secara virtual Yang Saya Banggakan Yang Saya Muliakan Jadi Sebenarnya Al-Quran Itu Telah Memberikan Gambaran Allah Itu Menguji Kita Dengan Berbagai Macam Hal Yang Seringkali Tidak Kita Sadari Jadi Sebenarnya Awal Dari COVID-19 Itu Misalnya Dalam MERS Middle East Respiratory Syndrome Yang Terjadi Yang Berpusat Di Saudi Arabia 2012 Yang Lalu Yang Sebelumnya Lagi Itu Virus SARS Yang Juga Terjadi Di Cina 2002 Tapi Yang Jauh Sebelum Itu Ada Sebuah Pandemi Yang Luar Biasa Yang Sampai Sekarang Barangkali Yang Terbesar Dalam Perjalanan Umat Manusia Yang Disebut Flu Spanyol Yang Terjadi Pada Tahun 1918 Dan Itu Menewaskan Kurang lebih Sekitar 100 Juta Orang 100 Juta Orang Jadi Jawa Pak Para hadirin Serah Virtual Yang Berbahagia Jadi Ujian Ujian Allah Itu Senantiasa Bersama Sama Dengan Kita Semua Kadang Kadang Kita Merasa Bahwa Kemajuan Sains Dan Teknologi Yang Begitu Kita Sebut Sangat Maju Itu Termasuk Juga Misalnya Dalam Dunia Kedokteran Seakan-akan Kita Akan Berhasil Mengatasi Semuanya Akan Berhasil Nah Kemarin Ya Kita Tahu Dari Berita Seakan-akan Amerika Serikat Itu Agak Menyepelekan Alah Itu Kan Cuma Flu Biasa Sehingga Presidennya Itu Relax Saja Justru Yang Memberikan Perhatian Itu Adalah Gubernur New York Yang Di EC Bahasa Jangan Di EC Presiden Ngapain Ribut-ribut Tapi Ternyata Sekarang Amerika Menjadi Yang Luar Biasa Terbesar Negara Yang Kedua Yang Presiden Yang Juga Dengan Gaya Yang Sama Yaitu Presiden Brazil Jadi Dia Menafikan Alah Itu Kan Gak Apa Itu Cuma Virus Biasa Nah Terus Berkembang Menaik Algoritmi Nah Ini Sekadar Untuk Memberikan Gambaran Kepada Kita Semua Bahwa Memang Sebagai Orang Yang Beriman Itu Kita Diminta Oleh Allah Tidak Jumawak Tidak Bersombong Diri Bahwa Capean-capean Yang Telah Dicapai Yang Kita Sebut Science Dan Teknologi Yang Luar Biasa Berkembangnya Di Indonesia Rame Kita Bicara Tentang Revolusi Industri Empat Dan Sebagainya Itu Seakan-akan Kita Akan Berhasil Menyelesaikan Semuanya Itu Dengan Sangat Baik Kita Tahu Dari Peristiwa Covid-19 Ini Dunia Terguncang Saya Sangat Yakin Ibu Bapak Semuanya Di Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Ini Tahu Persis Disamping Dampak Kesehatannya Yang Luar Biasa Tetapi Yang Lebih Besar Lagi Itu Adalah Dampak Ekonomi Yang Luar Biasa Saya Tahu Berapa Pertumbuhan Ekonomi Tapi Ketika Bu Menteri Keuangan Berkidato Kalau Situasinya Makin Tidak Terkendali Ya Pertumbuhannya Bisa Minus Dan Kita Lihat Semua Keadaan Sekarang Ini Itu Sebabnya Kenapa Sekarang Itu Seakan-akan Head to Head Antara Kesehatan Dan Ekonomi Mana Yang Harus Didahulukan Nah Sekarang Akan Dicoba Untuk Dimulai Sedikit Dilonggarkan Maka Tadi Pak Dekan Menggunakan Istilah Kata The New Normal Jadi Normal Baru Kayak Apa Sekarang Tapi Saya Baca Hari Ini Bahwa Gubernur Diy Itu Juga Tanggap Daruratnya Diperpanjang Sampai Akhir Bulan Juni Jadi Ini Karena Trendnya Itu Makin Menaik Jadi Sekali Lagi Kita Bersama Sama Berdoa Kepada Allah Agar Secepatnya COVID-19 Ini Berlalu Tapi Kapan Dia Akan Berlalu Nah Ini Teman-teman Kalau Tadi Prof Marwan Menyampaikan Kami Di Mipa Itu Ada Statistik Ada Matematik Yang Sering Membuat Model Bersama Sama Dengan Teman IT Kira-kira Kapan COVID-19 Ini Berakhir Ini Memang Sangat Tidak Mudah Tapi Kelihatannya Yang Banyak Dikutip Orang Itu Adalah Yang Kajian Di Singapura Jadi Kalau Situasi Terkendali Maka 97% Kasus Itu Berakhir Itu Pada Pertengahan Juni Atau Mungkin Bisa 99% Yang Kandat Kalau Situasi Tidak Terkendali Itu Mungkin Bisa Lebih Lama Lagi Dan Bisa 100% Itu Kalau Akhir Juli Jadi Kalau Tadi Ada Harapan Dari Adik-adik Mahasiswa Dari Denaga Tendi Sudah Kangen Bertemu Tidak Sekadar Melalui Daring Itu Kita Lihat Bersama Bagaimana Situasi Yang Sepertu Itu Jadi Memang Di Bapak Sekalian Yang Dirahmati Allah Kita Berada Di Dalam Situasi Yang Sama-sama Kita Maklumi Itu Tidak Terkendali Jadi Pertanyaannya Apakah Seluruh Pemerintahan Di muka Bumi Ini Bisa Mengendalikan COVID Nah Ternyata Pengendaliannya Hampir Sama Jadi Menjaga Diri Bersih Yang Sekarang Populer Adalah Social Distancing Atau Physical Distancing Membersihkan Diri Dan Lain-lain Dan Kemudian Yang Akan Dikembangkan Adalah Bagaimana Kita Memperkuat Imunitas Kita Masing-masing Sehingga Kita Bersentuhan Dengan Virus Itu Virus Itu Takluk Kemudian Dia Lari Tidak Mau Menyerang Kita Latrennya Seperti Itu Jadi Bisa Dibayangkan Ibu Bapak Sekalian Perdana Menteri Inggris Itu Perdana Menteri Inggris Kemarin Kan Juga Kena Itu Bahkan Di Kabinet Inggris Ya Di Kabinet Inggris Itu Sudah Ramai Dibicarakan Kalau Kalau Ini Tidak Bisa Melaksanakan Siapa Yang Akan Menggantikan Perdana Menteri Ini Pakai Kalau Kata Sejurlah Itu Tidak Terjadi Dan Kebetulan Dari Sudut Jumlah Kasus Yang Meninggal Dunia UK Inggris Itu Nomor Dua 37.000 Sekian Di Bawahnya Amerika Serikat Nah Jadi Kembali Kepada The Silent 8 Mubarak Ini Idul Fitri Yang Sunyi Ini Alhamdulillah Berbagai Macam Kegiatan Telah Berhasil Kita Lakukan Hari Selasa Yang Lalu Universitas Itu Telah Menyelenggarakan Universitas Tidak Menggunakan Kata Shawalan Tapi Menggunakan Kata Halal Bi Halal Jadi Bapak Sekalian Memang Islam Itu Sering Kita Sebut Sebagai Agama Universal Artinya Agama Yang Dianud Oleh Seluruh Umat Manusia Di Muka Bumi Ini Tapi Sebenarnya Tiap-tiap Kawasan Termasuk Kita Di Indonesia Itu Itu Memiliki Istilahnya Local Wisdom Sendiri Jadi Sebenarnya Kalau Di Tempat Lahirnya Islam Yang Namanya Kegiatan Bersama-sama Itu Yang Begitu Ramai Diadakan Oleh Setiap Penduduk Itu Tiada Lain Adalah Ketika Menyambut Idul Kurub Bukan Idul Fit Tapi Kita Di Indonesia Dengan Local Wisdom Kita Itu Kita Menggunakan Idul Fitri Sebagai Sarana Untuk Berkumpul Kembali Bersama Keluarga Maka Kemudian Di Indonesia Ada Istilah Halal Bi Halal Yang Katanya Itu Sangat Tidak Arab Bahasanya Walaupun Kesannya Arab Dan Kata Itu Menurut Yang Saya Baca Itu Adalah Pertama Mungkin Permintaan Bung Karno Pada Menteri Agama Saat Itu Pak Wahab Hasbullah Pak Menteri Jadi Ketika Saat Itu Kita Tahu Bahwa Jatuh Bangun Awal Republik Ini Berdiri Situasi Silaturahim Diantara Kita Sebesar Manak Bangsa Berjalan Kurang Baik Apa Pak Menteri Punya Usulan Kemudian Pak Wahab Bersama Mungkin Dengan Koko-koko Islam Yang Lain Ketika Itu Mungkin Berembuk Mengusulkan Kepada Bung Karno Bung Bagaimana Kalau kita Adakan Halal Bi Halal Karena Alhamdulillah Ide Itu Diterima Oleh Bung Karno Kemudian Halal Bi Halal Menjadi Budaya Kita Di Indonesia Dan Itu Kemudian Memang Dikaitkan Dengan Ramadan Akhir Ramadan Tetapi Kita Di Jawa Ini Juga Punya Cara Maka Kemudian Tidak Hanya Halal Bi Halal Ini Kita Sawalan Tapi Kita Juga Pada Kata Lebaran Lebar Lebar Nah Saya Kira Bapak Sekalian Mungkin Sudah Sangat Sering Mendengar Membaca Istilah Kupat Jadi Kupat Itu Diterjemahkan Sebagai Laku Papat Laku Papat Jadi Yang Pertama Laku Itu Adalah Lebar Jadi Lebar Itu Artinya Selesai Bahwa Ramadan Kita Itu Telah Selesai Ya Dan Karena Itu Maka Lebar Kemudian Dari Kata Lebar Itu Menjadi Lebaran Jadi Lebaran Itu Kemudian Identik Juga Dengan Kata Mudik Yang Beberapa Saat Yang Lalu Rame Istilah Mudik Dan Pulang Kampung Apa Ada Bedanya Mudik Dan Pulang Kampung Mungkin Ada Bedanya Kalau Mudik Adalah Orang Yang Tidak Tinggal Di Kampung Itu Tapi Ingin Kembali Berkumpul Bersama Keluarganya Disebut Mudik Tapi Kalau Pulang Kampung Ya Memang Kampung Di Situ Jadi Sedang Berpergian Dia Pulang Kampung Jadi Pulang Kampung Jadi Lebar Jadi Puasanya Telah Selesai Kemudian Laku Yang Kedua Itu Adalah Lebur Jadi Lebur Artinya Ini Ada Sebuah Hadis Yang Sangat Populer Pada Bulan Ramadan Mansoma Ramadan Imanan Mereka Yang Berpuasa Dibulang Huti Ramadan Dengan Penuh Keimanan Dan Berharap Keriduan Allah Maka Diampuni Dosa-dosanya Yang Telah Lewat Jadi Kata Lebur Itu Artinya Dia Telah Tidak Punya Dosa Tidak Tau Semua Bahwa Konsep Dosa Itu Hanya Ada Di Dalam Agama Di Dalam Ilmu Pengetahuan Ada Konsep Dosa Kita Ada Kata Jujur Tapi Konsep Dosa Itu Adalah Konsep Agama Jadi Kita Lebur Tetapi Kita Mengenal Istilah Hablum Minallah Hablum Minanas Jadi Jadi Kita Mengenal Istilah Hubungan Dengan Yang Di Atas Dengan Allah Dengan Yang Maha Kuasa Dan Hubungan Dengan Sesama Manusia Jadi Lebur Dalam Hal Ini Itu Terutama Hubungan Kita Dengan Allah Subhanallah Dengan Yang Maha Kuasa Jadi Dosa Kita Diampuni Setelah Kita Menjalankan Kuasa Ramadan 30 Hari Itu Nah Namun Demikian Tadi Korik Kita Korik Kita Itu Membacakan Beberapa Ayat Yang Ada Di Dalam Surat Ali Imran 133 Dan Bersegeralah Kamu Kepada Ampunan Dari Tuhan Dan Kepada Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Yang Disediakan Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Jadi Sekali Lagi Dosa Neraka Surga Itu Konsep Agama Jadi Kita Sangat Yakin Bahwa Kehidupan Itu Tidak Hanya Di Dunia Saja Melainkan Juga Kehidupan Sesudah Dunia Jadi Siapakah Orang-orang Yang Beriman Tadi Siapakah Orang-orang Yang Bertakwa Tadi Jadi Orang-orang Yang Bertakwa Itu Adalah Orang Yang Menafkahkan Hartanya Baik Di Waktu Lapang Maupun Sempit Jadi Barangkali Ibu Bapak Sekalian Mendapat Kiriman WA Kalau Tidak Masalah Dari Nas Dailey Jadi Ada Pertanyaan Siapakah Pendonor Terbesar Di Dunia Ini Ada Yang Menyebut Bill Gates Ada Yang Menyebut Warren Buffet Ada Yang Menyebut Satu Lagi Tapi Menurut Dailey Nas Dailey Ini Sumbangan Yang Terbesar Itu Memang Berasal Dari Zakat 2,5% Orang Islam Di Seluruh Dunia Jadi Ini Adalah Bagaimana Mereka Baik Di Waktu Lapang Maupun Sempit Itu Menafahkan Sebagian Hartanya Untuk Membayar Zakat Itu Jadi Menurut Hitung-hitungan Kasar Mereka Kalau Dirupiahkan Itu 7500 Triliun Rupiah Berhasil Dikumpulkan Melalui Zakat Dan Menurut Dia Itu Adalah Jumlah Terbesar Donasi Sepanjang Umat Manusia Tentu Dari Tahun Ketahun Jumlah Ini Berubah Dan Mereka Yang Menahan Amarahnya Jadi Saya Kira Salah Satu Resep Supaya Kita Tidak Kena COVID Itu Adalah Kita Diminta Untuk Senantiasa Berbahagia Happy Happy Orang Yang Happy Happy Itu Salah Satunya Yang Mampu Menahan Amarahnya Walaupun Banyak Masalah Sandung Sana Sandung Siri Tapi Dia Bisa Menahan Dirinya Dan Merasa Happy Sudahlah Ini Sudah Kejadian Apalagi Sudah Kita Terima Nah Ini Gaya Gaya Orang Islam Yang Menurut Al-Quran Ini Tadi Memberikan Gambaran Orang Yang Bertakwa Dan Yang Ketiga Wallahu Yuhib Yang Ketiga Wal Afina Anin Nas Jadi Memaafkan Orang Lain Jadi Kalau Tadi Hablu Min Allah Ini Adalah Hablu Min Nas Jadi Hubungan Antara Sesama Manusia Itu Tidak Bisa Dimaafkan Melalui Allah Melalui Sang Pencipta Kita Harus Meminta Langsung Kepada Sesama Manusia Dan Saya Kira Inilah Makna Dari Diadakannya Shawalan Diadakannya Halal Diadakannya Lebaran Secara Bersama Kita Salam Salaman Kita Saling Meminta Maaf Walaupun Secara Virtual Sebagaimana Yang Kita Laksanakan Kemudian Kita Labur Labur Itu Beramalus Soleh Melabur Dengan Perbuatan Yang Baik Itu Kata Shawal Itu Artinya Meninggi Atau Meningkat Jadi Setelah Kita Selesai Ramadan Mudah-mudahan Kita Dapat Berbuat Menjadi Lebih Baik Kita Labur Dan Yang Terakhir Itu Adalah Luber Jadi Zakat Fitrah Jadi Kita Yang Punya Kelebihan Harta Menyebabkan Sebagian Dari Harta Kita Untuk Bantu Sudara-sudara Dan Alhamdulillah Saya Kira Pak WDI Satu Kita Pak Profesor Mahfud Solehin Ahli Dalam Bidang Ini Saya Kira Bisa Melihat Bagaimana Melalui Luber Ini Takat Fitrah Atau Sadakah Itu Kita Bisa Memerdekakan Diri Kita Dari Berbagai Macam Jeratan Utang- Utang Yang Bisa Kita Lakukan Bapak Sekalian Mungkin Tidak Perlu Terlalu Panjang Karena Ini Virtual Jadi Sekali Lagi Kita Berharap Mudah-mudahan Melalui Syawalan Secara Virtual Ini Hubungan Kita Tadi Sesama Wul Afi Na'aninas Sesama Anak Manusia Sesama Anak Adam Itu Bisa Saling Memaafkan Satu Yang Lain Saya Tahu Persis Bahwa FEB Itu Punya Acara Silaturahim Yang Sangat Bagus Yang Kumpul-kumpul Semuanya Dalam Bentuk Lodga Besar Dan Saling Memaafkan Satu Yang Lain Jadi Sebenarnya Inti Dari Syawalan Itu Tiada Lain Adalah Bagaimana Kita Berbagi Kebahagiaan Setelah Kita Menunaikan Puasa Ramadan Yang Kita Laksanakan Tahun Ini 14 41 Ejria Dan Kemarin Kemarin Mungkin Ada Yang Mendapatkan Kiriman WA Salah Satu Peralatan IKEA Itu Tempat Parkir Mobilnya Mungkin Di Jerman Kalau Tidak Salah Itu Dipakai Untuk Melaksanakan Sholat Idul Fitrik Jadi Yang Satu Dengan Yang Lain Jaraknya Mungkin Sekitar 1 Sampai 1 Sesuai Dengan Anjuran Sosial Distancing Sehingga Dengan Demikian Walaupun Ramadan Kita Idul Fitri Kita Sunyi Pada Kali Ini Tetapi Ada Banyak Di Tempat Tempat Lain Kegiatan Diselenggarkan Secara Bersama Sama Namun Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Yang Disarankan Oleh Badan Dunia WHO Nah Jopak Sekalian Yang Diramati Allah Subhanahu Saya kira Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Kita Berharap Mudah-mudahan Allah Senantiasa Memberikan Kesehatan Kesabaran Dan Kita Senantiasa Memohon Kepadanya Untuk Tidak Apa Kena Penyakit Yang memang Sangat Mengkhawatirkan Sangat Dahsyat Untuk Itu Mari Kita Mengakhiri Pertemuan Virtual Ini Dengan Mengawali Dengan Bersama-sama Membaca Surat Al-Fatihah Bagi yang Beragama Islam Aduh Bila Bila Al-Fatihah Al-Fatihah Berilah kepada hamba kekuatan Untuk dapat mengatasi Berbagai macam cobaan Yang engkau timpakan Kami tingkatkanlah Kesabaran yang kami Miliku Ya Allah ya Tuhan kami Mudahkanlah kami bersyukur Atas semua karunia Yang engkau berikan Ya Allah ya Tuhan kami Mudah-mudahan engkau membantu Usaha-usaha kami Untuk secepatnya Agar COVID-19 ini Lepas dari negara Yang kita cintai ini Tidak dari segi Ya Allah ya Tuhan kami Mudah-mudahan engkau mengabulkan Permohonan kami Rabbana habna min azwajina Wa ghirriyatina kurrata a'yun Wa ja'alna lil muttahlina imamah Rabbana atina min latum parahna Wa hayi'lana min amrina rushada Rabbana atina fid dunia hasana Rabbil akhirat versi'ah Wa haffina azab an-nar Assalamualaikum Wa ala alihi wa sahfi' al-jum'ain Walhamdulillahi Rabbil alamin Amin Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Apabila ada kekurangannya Terima kasih sekali lagi Atas perhatian Di wapak semuanya Pak dekan Pak Ketua Senat Dan para senior Dan seluruh yang saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh